Panci anti lengket yang disukai ibu-ibu saat memasak di dapur akan membuat masakan terlihat lebih menarik. Akan tapi, panci anti lengket produk lama dilapisi dengan kandungan PFSXS yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Ada yang disebut adalah penyelamatan yang penyelamatan. Kisah orang-orang, pilih itu akan terlalu susah. Lepas tahun terakhir ini, PBB memerhatikan dampak senyawa kimia terhadap kesehatan manusia, termasuk melarang pemakaian senyawa PFHXS. Agar sejajar dengan internasional, maka Dijem Perlindungan Lingkungan merevisi kandungan ini termasuk senyawa berat. Selain terdapat pada panci anti lengket, masih ada produk baju anti air, kertas kemasan makanan, busa pemadam kebakaran, dan cairan pembersih elektronik. Meskipun pemakaian senyawa ini akan dilarang, tetapi dapat digunakan oleh enam institusi penelitian untuk analisa, eksperimen, dan pendidikan. Selain itu, Dijem Perlindungan Lingkungan tengah memperketat aturan pemakaian senyawa, PFHS, dan PFOA dengan kadar kurang dari 0,01 persen. Setelah draft revisi dilaporkan, paling cepat akhir tahun ini akan diberlakukan. Tindakan ini bertujuan memberikan lingkungan tanpa racun bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!